Intro Momentum kontestasi pemilihan kepala daerah menjadi bagian penting dalam proses demokrasi untuk memilih calon pemimpin termasuk di kota Cirebon yang akan melaksanakan pilkada 2024 Namun sebagai aparatur sipil negara diingatkan agar tidak terlibat langsung dalam politik praktis Hal itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman yang mendekankan agar ASN menjaga netralitas Sanksi tegas hingga pidana bisa diberikan jika ada ASN yang ikut terlibat politik praktis sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku Salah satu larangannya berupa mendukung salah satu paslon dalam pilkada 2024 Kami melakukan terus pengingatan kembali ke teman-teman ASN dan jajaran yang non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah daerah kota Cirebon menjaga netralitas baik dalam bersikap berpidakum maupun dalam bekerja Jadi kita lakukan dan sudah ada surat dari bawal kota yang menginstruktikan dan mengimbau supaya ASN dan jajarannya itu untuk bersikap netral karena bagi orang itu juga kami dari pemerintah daerah ya tidak boleh Pro A, Pro B, dan lain sebagainya itu yang kita lakukan Kami setiap apel pagi menyampaikan tentang netralitas itu ke teman-teman meski ASN maupun pegawai BUMD memiliki hak pilih namun diharapkan tidak terlibat langsung dalam politik praktis dan mendukung paslon yang berkontestasi Buzan Sadra, RCTV, Cirebon selamat menikmati